Halo, selamat datang kembali masih tentang TP-Link MR3220 kali ini saya akan mengupgrade firmware-nya ke OpenWRT atau jadi OpenWRT oke, kita buka dulu sorry, buka Chrome ini, kalau sudah kita ketikan alamat address atau IP address ini, kalau sudah kita enter masukkan password admin ini, disini saya akan OpenWRT miliknya Pullstone sudah saya sertakan link di deskripsi, ini buat TP-Link MR3220 versi 2 oke, kalau sudah kita, kalau sudah masuk ke dashboard, kita pilih system tool disini saya pakai kabelan harus pakai kabelan, jangan wireless oke, kalau sudah kita pilih firmware-nya lalu kita pilih koso file lalu pilih file yang tadi didownload file tadi yang didownload kalau sudah kita upgrade oke 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 disini kita bisa ini kita renamo kita renamo coba tp-link lalu kita coba lalu kita coba lagi lalu upgrade lalu upgrade oke proses ini proses ini jangan sampai mati lampu oke sudah selesai kita coba masuk ke dashboard kita coba masuk ke dashboardnya lagi biasanya ini satu-satu adresnya ya betul satu-satu passwordnya ini root bapakan pullstone oke ini Brazil oke sampai disini semoga semoga bisa bermanfaat dede terima sebelumnya jika selamat menikmati